Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Kebangkitan Kristus, Kemenangan Kita Itulah tema homili yang akan saya bawakan pada malam Pasca ini Saudara-saudara yang terkasih Jumat Kelabu, Kematian Kristus di Kayu Salib Kiranya telah menghancurkan hidup dan hati para rasul Tercekam oleh ketakutan, para rasul dan beberapa wanita yang selalu mengundi Yesus Mereka bersembunyi dalam suatu ruangan Menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya Mereka memilih lebih baik mati Daripada harus menanggung penderitaan karena kematian Kristus Dengan hati yang terbalut Ruka, derita dan kesedihan mereka bersenandu Mengapa terjadi pada diriku Aku tak percaya kau telah tiada Haruskah ku pergi ke ujung dunia Agar aku dapat berjumpa denganmu Saudara-saudara yang terkasih Inilah hidung orang yang kalah Inilah hidung orang yang tak berdaya Terbalut duka dan derita Karena kematian Kristus Ketakutan telah melumpuhkan mereka Iman dan harapan mereka sudah terkubur bersama dengan kematian Kristus Mereka lupa akan janji-janji Kristus Mereka lupa akan ajaran-ajaran Kristus Saudara-saudara ku yang terkasih Mereka adalah orang-orang yang kalah tak berdaya Demikianlah Mereka adalah gambaran kita juga Yang seringkali di dalam menghadapi kehidupan yang berat Menghadapi persoalan-persoalan yang berat Hidup kita seperti orang yang kalah tak berdaya Semisal saudara ku terkasih Usaha kita yang jatuh Atau karena uang kita Harta kita ditipu Oleh rekan kerabat usaha kita Atau mungkin juga Karena orang yang kita cintai Yang menjadi tulang bungkung keluarga Menenggang dunia Atau mungkin karena sakit yang terus menerus Sehingga tidak ada harapan Atau membuat penyakit semakin parah Membutuhkan banyak uang Atau juga kesulitan-kesulitan yang lain Saudara-saudara ku yang terkasih Banyak diantara kita mati tak berdaya Karena persoalan hidup Kita kalah menghadapi hidup ini Kita ketakutan Untuk mulai maju lagi Kita tercekam untuk memulai hidup yang baru Yesus yang mati di kayu salib Kematiannya bukanlah akhir segala kalanya Habis gelap terbitlah terang Melalui kematian hadir kebangkitan Dan kegelapan kubur Merekahlah kemuliaan dan kemenangan Kristus Yesus bangkit Haleluya Malam ini saudara ku terkasih Adalah malam kemenangan Yesus hidup Ia menang atas mau Kebangkitan Kristus Adalah kemenangan kita Biarlah kebangkitan Kristus Dan kemenangan Yesus Atas mau Atas kematiannya Menjadi kebangkitan kita Dari keterburukan hidup ini Dan biarlah kemenangan Yesus Menjadi kemenangan kita Saudara Saudara yang terkasih Biarlah kuasa kebangkitan Kristus Yesus Memenangkan kita Atas hidup ini Yesus bangkit Haleluya Kebangkitan Yesus Adalah kebangkitan kita Dari keterburukan hidup Dengan iman Harapan Akan Yesus yang bangkit Mari kita mulai Hidup yang baru Yesus Menyakinkan Para wanita Di dalam injil Jangan takut Percayalah Kepada Kebangkitan Percayalah Pada Misteri Pasca Malam ini Adalah malam kemenangan Mari Kita serahkan Seluruh Beban hidup kita Kita serahkan Seluruh Kesulitan Kesulitan Persoalan Persoalan Yang telah Melumpuhkan kita Yang membuat Kita Tidak berdaya Di dalam Kejadian Bab 14 Ayat 25 Dikatakan Mari kita lari Meninggalkan Orang Israel Sebab Tuhan Yang berperang Untuk mereka Melawan Mesir Sebagaimana Tuhan Menyelamatkan Orang Israel Dari Tangan Orang-orang Mesir Demikianlah Tuhan Dengan Kuasanya Dasar Dan Ajaib Akan Membantu Kita Tidak Akan Membiarkan Kita Di dalam Kesulitan Tangan Tuhan Yang Perkasa Akan Berperang Bagi kita Melawan Segala Cobaan Kodaan Tantangan Hidup Yang berat Bagi kita Kematian Yesus Jika Salim Bukanlah Suatu Kekalahan Tetapi Merupakan Bukti Cinta Kasihnya Yang Sehabis Habisnya Untuk Kita Dia Yang Telah Relamati Untuk Kita Dia Juga Akan Melakukan Segala Sesuatu Bagi Kita Demi Kedaikan Kita Dan Demi Keselamatan Kita Yesus Yang Mencintai Kita Tidak Akan Membiarkan Kita Berjalan Sendiri Dia Akan Memanggul Kita Dialah Akan Yang Berperang Bagi Kita Untuk Melawan Kehidupan Ini Saudara Jangan Takut Mari kita Bangkit Dari Keterpurukan Hidup Ini Biarlah Kebangkitan Kristus Menjadi Kebangkitan Bagi Kita Untuk Membunyai Hidup Yang Baru Iman Akan Kebangkitan Kristus Hendaknya Menghadirkan Hidup Yang Baru Bagi Kita Hidup 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 Baru Berarti Hidup Di Dalam Iman Di Dalam Pengharapan Akan Kebangkitan Yesus Dimana Akan Semakin Membangkitkan Kita Di Dalam Menghadapi Keterpurukan Hidup Ini Yang Akan Memberikan Pengharapan Bagi Kita Bahwa Allah Tidak Akan Membiarkan Kita Sendiri Bahwa Allah Akan Suruh Berjuang Berperang Melawan Kita Di Dalam Roma Bab 6 Ayat 5 Dikatakan Seperti Hanya Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Oleh Kemuliaan Bapak Demikian Juga Kita Akan Hidup Dalam Hidup Yang Baru Kebangkitan Kristus Handaknya Memberikan Hidup Yang Baru Dan Saudara Kuterkasih Janji Baptisi Yang Kita Ucapkan Malam Ini Sungguh-sungguh Memperbaharui Iman Kita Pengharapan Kita Sehingga Dengan Iman Dan Pengharapan Yang Baru Saudara Kuterkasih Jangan Takut Kita Yang Telah Terburuk Takut Untuk Melanjutkan Persiarahan Hidup Kita Karena Kegagalan Kegagalan Karena Persoalan Persoalan Hidup Kita Mari Biarkan Kita Dimenangkan Oleh Kepangkitan Kristus Kita Memiliki Pengharapan Baru Kita Berjuang Bangkitkan Keterburukan Hidup Dan Biarlah Yesus Dengan Tawannya Kuasa Dan Ajaib Akan Membantu Kita Menolong Kita Membuat Kita Hidup Kembali Saudara Saudara Kuterkasih Yesus Bangkit Alleluia Biarlah Kemenangan Kristus Menjadi Kemenangan Hidup Kita Mari Hidup Baru Untuk Mengalahkan Dunia Dengan Segala Persoalannya Yang Telah Menghimpit Hidup Kita Amin Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Dibu 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 Terima kasih.